Di awal tahun 2020 ini, satu lalu lintas Polres Batanghari mulai menggencarkan razia rutin di sejumlah titik kawasan tertip lalu lintas. Salah satunya di depan Mapolres Batanghari. Bahkan selama operasi yang terhitung sejak 2 Januari sampai 10 Januari, sebanyak 201 kendaraan baik roda 2, 4, dan 6 berhasil terjaring dan ditilang oleh pihak kepolisian. Kepala Satlantas Polres Batanghari AKP, Nafrizal, menyebutkan bahwa ratusan kendaraan yang telah dilakukan penindakan ini mayoritas lantaran pengendara roda 6 seperti minibus dan truk tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Sementara untuk kendaraan roda 2 melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. AKP, Nafrizal, pun mengaku dalam razia rutin yang dilaksanakan setiap harinya ini, pihak kepolisian juga kerap dihadapi dengan para pengendara yang melakukan aksi protes terhadap anggota lantaran tidak terima kendaraannya ditilang. Seperti yang terjadi pada razia rutin hari ini, tampak salah seorang ibu-ibu mengungkapkan kekesalannya kepada anggota yang bertugas lantaran tidak terima kendaraan anaknya ditilang akibat mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Kita sudah melaksanakan 3 kemelanggaran dengan tilang sebanyak 201. Sebanyak 201, masa hari ini juga. Itu mayoritas kendaraan apa nih, kalau kita lihat? Mayoritas kendaraan sepeda motor, kemudian di kendaraan minibus, mobil truf.